Intro Pagi pencerahan, matahari bersinar, kugeng notas merah Iya, yang dari tadi sibuk main HP nih, sampai temennya dateng gak ngegubris Ada apa sih Siska? Rame bener deh Eh iya, iya nih, aku lagi PDKT sama cowok di sosmed Dia itu ganteng banget kayak tehyun lho Wah, masa sih Siska, coba aku mau lihat Nih, aku liatin ya, pokoknya ganteng banget deh kalau kamu ngeliatnya Ih, kiaw banget, kayak opa-opa Korea Siska, kamu kok bisa kenalan sama orang kayak gini? Iya dong, aku kenalan ini di sosmed Bahkan dia mau ngajak aku ketemuan lho hari ini Wah, seriusan Siska, emang gak bahaya ketemuan sama orang di sosmed? Eh, beneran tau kalau kita ketemu orang di sosmed itu bahaya Apalagi kalau sendirian, hati-hati lho Siska Kayaknya sih enggak ya Siti, soalnya dia itu udah ngasih aku HP Ini juga HP dari dia lho Terus dia juga ngasih uang ke aku, ngasih baju Ah, gak mungkin deh dia jahat ke aku Dia kan udah ngasih segalanya ke aku, makanya hari ini aku mau ketemuan dengan dia Ya ampun, udah gak sabar lho Ya udah deh, aku jadi penasaran ya Ada ya orang yang baru kenalan di sosmed, udah ngasih segalanya Hmm, jadi mencurigakan nih Ica, temenin aku yuk beli baju sama keselun Kan hari ini aku mau ngedet sama tehyun Siap bos, tapi kalau kamu ketemuan sama tehyun Kamu telepon aku ya, takut ada apa-apa Iya, Ica Akhirnya Siska dan Ica pun belanja baju untuk keperluan ngedet Isiska memilih-milih pakaian yang dia akan pakai untuk ngedet Setelah memilih-milih baju, Ica pun bagi ke salon Untuk merubah gaya rambut serta warna rambutnya Dan dia langsung di make up Sub indo by broth3rmax Ya ampun Siska, kamu cantik sekali Semenjak rambut kamu diubah Makasih Ica, aku berangkat dulu ya Siska pun langsung ketemuan sama cowok yang ada di sosmednya Siska pun langsung menelponnya bahwa dia sudah sampai di taman Ih, ya ampun lama banget deh Lama-lama make up ku luntur kalau kayak gini Eh, kemana sih? Dia beneran dateng gak sih? Eh, sorry Kamu yang namanya Siska ya? Ini siapa ya? Kok serem banget sih? Kok beda banget sama di sosmed wajahnya? Ya ampun, aku takut Eh, bener kan? Kamu itu Siska? Siska? Iya, aku Siska Kamu siapa? Aku tuh asistennya Taehyung Kata Taehyung, kamu harus ikut aku Karena Taehyungnya gak bisa kesini Hah? Gak bisa kesini? Kenapa? Iya, dia lagi ada kerjaan Nanti kita ketemuan di kafe katanya Makanya aku menyebut kamu Ayo ikut aku Oh, iya Siska pun diajak sama laki-laki itu Naik bis Siska tak peduli siapa dia Demi ketemu laki-laki di sosmednya 2.000 tahun Anak-anak, ada berita duka dari keluarganya Siska Bahwa Siska belum pulang dari 4 hari kemarin Kalian melihat gak Siska terakhir pulang kemana? Karena orang tuanya sudah melaporkan polisi Tapi belum ada jawabannya Kalian tahu gak terakhir Siska kemana? Saya apa tahu? Terakhir tuh katanya Siska mau ketemuan Sama laki-laki di sosmed Nah, dia itu ngajak aku untuk beli baju dan ke salon Setelah itu dia bilang Aku mau ketemuan di taman Terus aku bilang Kalau ada apa-apa WA aku ya Tapi sampai sekarang dia gak WA aku Ya Allah Oh, pasti dia diculing sama laki-laki yang di sosmed itu Bapak harus melapor ini ke polisi Bahaya nih Nah, ini pelajaran buat kalian Kalau kalian ketemuan atau chattingan sama orang lain di sosmed Jangan percaya dan jangan mau ketemu Ingat ya Oh my god Ini ada anak kecil Pingsan di tengah hutan Ya, pingsan apa mati ya Aku harus telah bantulisi Polisi, disini ada anak kecil di tengah hutan Dalam keadaan pingsan gak tahu mati Cepat datang ke sini ya Anak-anak Alhamdulillah Siska sudah diketemukan Dia diketemukan di tengah hutan Nah, buat kalian Kalau kalian kenalan di sosial media Lebih baik jangan ketemu Karena itu bakal bikin kalian bahaya Nah, buat kamu penonton Kalau kalian kenalan di sosial media Lebih baik jangan mau ketemuan sendirian Bahaya Lebih baik jangan ya Karena itu bisa membahayakan kalian Oke, bagaimana nih ceritanya Kalau bagus komen ya Kalau jelek juga komen Jangan lupa like, subscribe, and komen Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya